Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sehat selalu PLTS saya untuk hobi Untuk kesenangan pribadi Untuk penerangan keluarga Dan untuk keel saya 400 WP Jadi ini ada 8 lembar 50 WP Hari ini saya akan Menunjukkan di posisi Malam hari itu Berapa start KWH di SCC MPPT Epeper saya kemudian Nanti kita analisa Dari malam sampai Ketemu siang ketemu malam lagi Dapat berapa KWH dalam waktu Pagi sampai Sore mas guys Nah sebelum itu kita cek dulu Bandingkan voltase ini Dengan voltase Epeper saya yang ini Apakah sama Coba bandingkan Voltase Epeper 26,1 Ya sekitar 26,26 ya Ini 26 juga di inverternya Mas guys Alhamdulillah Alhamdulillah ya mirip Sama Lega kalau gini Karena sudah terlihat sama Mas guys Saya merasa sangat Lega sekali Selanjutnya kita cek Berapa start awal KWH di SCC MPPT Epeper saya mas guys Posisinya malam hari Cek dulu Berapa terakhir KWH nya 435,7 KWH mas guys Oke Sudah saya catat ya Nah sudah diketahui Maka tinggal Dicatat seperti itu Maka selanjutnya Kita tunggu Sampai di siang hari Mas guys Kita lihat di siang hari Dapat berapa KWH Ya sekitar jam-jam 12 gitu mas guys Ini sudah siang hari Mas guys Tapi ya Treknya itu Tidak maksimal Karena di musim hujan Mas guys Kita lihat dulu Jamnya Jam 12.43 Mas guys Itu saya Mendapatkan Energi totalnya Nanti kita kurangi ya Oke mantap sekali mas guys Jam 12 Sudah dapet 1 KWH Ya hampir jam 1 ya Pokoknya Mantap Walaupun cuacanya Tidak mendukung mas guys Nah ini tadi malam Di SCC MPPT E-Pever nya Tercatat segini mas guys Dan di siang hari Itu sudah Nambah Segini mas guys Sekitar jam 12 Siang ya Nah Kalau kita kurangi Ini Dikurangi Ini Jadi jam 12 Siang Saya sudah dapet 1 KWH Mas guys Dari 400 WP Dengan cuaca Yang B aja Mantap sekali Ini kita lihat loh Penghasilan PLTS nya itu Rata-rata ya Cuman 100 Sampai 200 Aja Ini kebetulan Pas 100 Karena Treknya Dari tadi Tidak maksimal Mendung Terik Mendung Terik Gitu mas guys Di cuaca musim hujan Yang panas Mendung Panas Mendung Terik Dan Tidak Beraturan Mas guys Dan ini Pas mendekati 200 Nih Mas guys Mumpung ada Terik Tapi Teriknya Tidak Seberapa Masih Tetap Mendung Putih Sambil Nungguin Sampai Nanti Malam Mas guys Kita Bisa Pantau Beban Yang saya Gunakan Pada Output Inverter Ini Ini Inverter Kenika KCT1K24 Sistemnya 24V Speknya 1000VA Kemampuan Kontinunya Maksimal 800W Daya lonjaannya Sampai 3000W Mas guys Ini Bebannya Kurang lebih Naik turun Ya mas guys Sekitar Di rank 100W Termasuk Lampu Yang saya Gunakan Itu Termasuk Kalau ini Enggak sih Ini itu Ngambil Dari Batres Ini Ya memang Daya saya Kurang lebih Segitu Mas guys Dan itu pun Tidak mesti Mas guys Karena Saya itu Mempunyai Pemakaian Beban Untuk PLTS Ini Punya Rank Antara 40W Sampai Dengan 200W Lebih Sedikit Ada juga Lampu Ini Mas guys Yang Menerangi Saya Pas Video Tadi Ini Beban Kipas Angin Tambah Lampu Itu Sama Lampu Stand B Di kios Saya Nanti Kalau Pas Ada Pelanggan Lampu Yang Lain Baru Dinyalain Seperlunya Dan Beban Itu Tidak Tentu Kadang Sampai 200W Pas Saya Menyalakan Keseluruh Bebannya Nah Nah Kemudian Kalau Pas Saya Mematikan Beberapa Beban Maka Bisa Turun Di Bawah 100W Kebetulan Yang Pas Saya Soting Ini Tadi Adalah Beban Pas Kondisi Sekitar 100W Mas Kees Kees selamat menikmati kitab sakti epeverni mas guys baterai 12 volt itu bagusnya dicas pakai 17 volt panel surya kalau 34 volt efisiensinya di bawahnya nah mas guys ini di pengujian pabriknya menggunakan kilatan cahaya seperti ini langsung muncul maksimum powernya atau peak powernya dan baterai 24 volt itu bagusnya dicas pakai panel surya 34 volt yang paling atas garisnya efisiensinya tinggi kalau pakai 51 atau 68 volt efisiensinya di bawahnya oke mas guys sekarang ini sudah malam hari saatnya kita cek berapa penghasilan PLTS saya di hari ini nah gelap mas guys saat ini itu sekitar jam 2351 oke kita cek dulu mas guys dapat berapa kwh 4371 kwh mas guys disini sudah saya tulis lanjut coret-coretan tadi ya mas guys nah ini 437,1 kwh dikurangi pas malam tadi 435,7 kwh ketemunya 1,4 kwh dari pagi matahari terbit sampai matahari terbenam 400 WP nya dapat ini kalau kita lihat efektifitasnya dari sekitar pagi matahari terbit sampai siang jam segini itu dapat 1 kwh terus dari jam segini sampai matahari terbenam itu dapat 0,4 kwh ya mas guys jadi memang dari pagi sampai siang itu yang paling mantep hasilnya mas guys di cuaca yang tidak karuan seperti ini hasilnya cukup mantap 400 WP nya setara dikalikan 3,5 mas guys karena dapat 1,4 kwh mantap sekali kalau di cuaca terik mas guys di tempat saya itu panel surya 400 WP up to kali 5 mas guys di tempat saya ya mas guys nah jadi gini mas guys maksudnya sekalian saya jelaskan kali 3 kali 4 dari penghasilan panel surya yang dimaksud 3 jam penyinaran 4 jam penyinaran itu maksudnya juga seperti ini selain yang saya jelaskan di video di part yang pertama mas guys nah ini ya penghasilan hari ini itu sekitar 1,4 kwh kalau kita konversi ke w h maka ketemunya 1400 w h mas guys 1400 w h kalau dibagi dengan jumlah panel surya saya sebesar 400 WP sama dengan 3,5 nah 3,5 ini sebagai pengali mas guys coba kita balik posisinya 400 WP kita kalikan 3,5 sama dengan 1400 w h atau 1,4 kwh sama kan dengan yang ini makanya saya selalu bilang penghasilan PLTS itu rata-rata dikalikan 3 jam penyinaran sampai dengan 4 jam penyinaran dan untuk kapasitas baterai saya mas guys yang saya pasang disini lift PO4 sistem 24V ngikutin inverternya ya mas guys itu sebesar kapasitasnya 2,4 kwh dan itu sudah saya uji real menggunakan wattmeter dengan diukur secara nyata bahkan saya sampai melek mas guys semalaman sampai lupa mas guys voltase baterainya 26 mas guys ya kembali lagi ke 26 volt tadi sempat naik ya karena terpakai terpakai ini jam berapa 0027 sudah jam 12 malam nih jadi hari ini saya memang pakai sekitar ya 1,4 kwh juga karena voltase start di malam pertama dan ini malam kedua itu sekitar kembali lagi dari 26 volt ke 26 volt lagi artinya penggunaan saya ya kurang lebih sekitar segitu sama dengan hasil penambangan listrik tadi mas guys ya mas guys seperti itu aja yang saya bahas hari ini semoga menginspirasi mas guys nah ini versi saya mungkin bagi si A belum tentu jelas bagi si B bisa jadi agak jelas mas bagi si C bisa jadi jelas banget karena setiap orang itu daya serapnya beda-beda dan punya dasar yang beda-beda sehingga tidak bisa langsung connect ketika saya kasih video jadi harap maklum mas guys ya menyikapi sebuah video itu belum tentu setiap orang akan paham gitu mas guys karena perbedaan dari fondasi dulu jadi fondasinya si A ini belum punya basic fondasi elektronik si B sudah ada fondasi elektronik sedikit-sedikit si C sama sekali gak ada fondasi elektronik jadi dasarnya aja gak ada maka akan sulit untuk menangkap ilmu per PLTSan dengan satuan listrik nah seperti ini ya mas guys jadi orang itu ada yang memilih untuk rakit PLTS dirakitkan orang tinggal pakai ya bebas mas guys karena metode orang itu beda-beda tapi tujuannya tetap sama menggunakan panel surya untuk nambang listrik yang penting dorukun mas guys ya di komentar itu yang penting dorukun tidak usah mendang-mending tidak usah saling menyalahkan atau menyudutkan salah satu pihak gitu mas guys panel surya saya saya gunakan untuk kebutuhan saya panel surya si A untuk kebutuhan si A panel surya si B untuk kebutuhan si B panel surya mas guys untuk hobi dan kesenangan mas guys pokoknya yang penting sama-sama salam satu listrik ini ukoro baru mas guys ya sebelumnya belum pernah mengucapkan salam satu listrik saya bikin ukoro baru apa ya ukoro itu ya kayak ucapan yang jadi disemboyankan apa itu kayak salam satu soldier nah kayak gitu mas guys kalau di tempat saya itu yang terbangun cuman kata-kata mas guys jadi cuman itu mas guys memang sudah menjadi popular thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sehat selalu mas guys dan dimudahkan rezekinya dilancarkan urusannya yang baik baiklah mas guys Sampai jumpa.